Assalamualaikum teman-teman ini saya lagi masak sayur pening sawi rasa yang seger guri gak ada bosannya simak videonya selengkapnya biar gak gagal paham nah di bahan pertama ini ada sawi putih kita rajang bebas cuci dan sisihkan dulu selain sawi putih kita juga pakai sawi hijau ya biar tambah mantep sama kita rajang bebas cuci dan sisihkan plus ini ada toge atau kecambah ya lanjut ada garam gula dan penyedap bawang putih dan kawan-kawan langsung aja kita rajang atau kita cincang semua bumbu ya rajang tipis-tipis bumbu ya biar pada saat ditumis keluar semua aroma rasa dari masing-masing bumbu ya tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih bagi yang sudah like, subscribe, dan komen saya doakan semoga sehat selalu dan lancar rezekinya amin amin ya robal alamin untuk cincang bumbunya ya posisikan bumbu urut seperti ini ya urut mulai dari bawang bombay, bawang putih, cabai lanjut ke tomat dan jeruk dan jeruk purut ya bumbu selesai siap digunakan lanjut kita panaskan 1,5 liter air ya sambil menunggu air mendidih bisa kita tumis semua bumbu yang sudah kita siapkan tadi sesuai saya bilang tadi cincang bumbunya urut ya ini karena masukkan ke wajan juga urut ya kita mulai dari bawang bombay karena matangnya yang paling lama ini ya kalau sudah layu langsung kita masukkan bawang putih dan bawang merah ya kita urutkan seperti ini supaya kematangan dari tiap-tiap bumbu bisa pas ya dan bisa dihasilkan rasa yang kita inginkan ini sudah tercium aroma harum dari bawang putih kita masukkan cabai merah dan cabai rawit di posisi ini kita masih pakai api yang agak besar ya teman-teman ya biar tumisannya ini keluar aroma gurih ya dari bumbu-bumbu ya langsung masuk dengan tomat tumis sampai layu sekalian kita masukkan garam dan kawan-kawan ya nah disini api mulai kita kecilkan ya kita tumis pelan-pelan supaya bumbu matang dengan tanah ya boleh ditambah sedikit saus tiram ya ini kita pakai setengah saset ya aduk-aduk kembali biar semua bumbu merata ya nah ini bumbu sudah selesai dan siap digunakan ngepas ini airnya mendidih ya langsung bisa masukkan semua bumbu jangan sampai ada yang tersisa di wajan ya sayang sekali kalau sampai tersisa ya kita koret-koret ini ya aduk-aduk sebentar biar bumbu tercampur rata nah ini giliran sayuran ini yang masuk ini tapi sebelum sayurannya masuk kita tes rasa dulu wah ini udah pas ini ya langsung bisa dimasukkan mulai sawi putih dulu ya ini tipsnya ya untuk masak sayuran yang lama matengnya kita masukkan dulu biar matengnya nanti bisa sama rata dengan sayuran yang lain kita tunggu sampai mendidih kembali ya kalau sudah mendidih kembali barulah kita masukkan sawi hijau nya nah kita masukkan sawi hijau nya ya jadi dengan begini nanti antara sawi hijau dan sawi putihnya bisa mateng sama-sama ya ini kita tunggu sampai mendidih kembali baru masukkan ke camba ya kebetulan saya suka ke camba ya jadi saya pakai yang agak banyak ini ya mantep untuk ke camba jangan terlalu lama ya ini sebaiknya setengah mateng aja ini udah cukup sayur bening sawi siap di hidangkan nah kebetulan sayur beningnya ini saya hidangkan dengan balado atau bali tahu dan telur ya terima kasih yang sudah tonton sampai selesai semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh